PASUKAN REGULER Sebagian besar negara di dunia pasti memiliki pasukan yang diperuntukkan untuk menjaga kedaulatan dari negara tersebut. Terdapat beberapa cabang atau divisi yang berbeda sesuai dengan tugas yang diberikan. Salah satunya yaitu komando atau sering disebut dengan pasukan khusus yang mempunyai tugas berbeda dari pasukan reguler. Pasukan dari mana saja ke yang terbaik di dunia? Mari kita simak video berikut ini, namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. 1. Desima Flotti Gliamas, Italia Pasukan ini merupakan bagian dari angkatan laut Italia. Ini merupakan pasukan katak yang paling disegani oleh sekutu selama perang dunia kedua berlangsung. Tidak main-main, pasukan Desima Flotti Gliamas ini sudah mengharamkan banyak kapal perang dan kapal niaga milik sekutu dengan teknik penyerangan torpedo berjiwa. 2. Kopassus Indonesia Korps yang identik dengan baret merah ini adalah bagian dari TNI Angkatan Darat yang sudah berpengalaman dalam berbagai pertempuran dan nama dari pasukan ini begitu melegenda. Operasi militer yang pernah dilakukan Kopassus salah satunya adalah operasi Woyla yang melakukan pembebasan pesawat yang dibajak dan hanya membutuhkan waktu 3 menit saja untuk menguasai keadaan. 3. Special Air Service Inggris Special Air Service atau disingkat SAS ini merupakan unit pasukan andalan yang dimiliki oleh Inggris. Ada aturan yang berlaku di pasukan SAS ini. Mungkin juga terbilang cukup aneh, yaitu tidak boleh meninggalkan apapun saat menjalankan tugas operasi, bahkan hingga kotoran pun tidak boleh tertinggal dan harus dibawa agar keberadaannya tidak terdeteksi oleh musuh. 4. Sayeret Matkal, Israel Pasukan Sayeret Matkal ini merupakan pasukan khusus dari Israel. Pasukan ini pun pernah mengangkangi kedaulatan dari negara Uganda pada 3-4 Juli 1976 saat melakukan operasi pembebasan Sandra dari pesawat Air France yang ada di Bandara NTB. Selain itu juga, banyak operasi terselubung lainnya yang pernah dilakukan pasukan ini. 5. GYGN Perancis GYGN ini merupakan bagian dari pasukan khusus yang berasal dari kepolisian Perancis yang masuk dalam unit paramiliter Perancis. Pasukan ini dibentuk pada 11 Oktober 1973 dan berhak melakukan tindakan penegakan kedaulatan negara terhadap ancaman subversif. GYGN pernah terlibat secara langsung dalam memberantas pelaku bom Paris pada 13 November 2017 dan sangat diandalkan oleh pemerintah Perancis dalam memerangi terorisme. 6. US Navy Seal, Amerika Serikat Pasukan ini adalah bagian dari Angkatan Laut Amerika yang mendapatkan pelatihan khusus agar bisa digerakkan dalam berbagai medan seperti di darat, laut, dan udara. Salah satu operasi Navy Seal yang sempat terekspos dunia yaitu mengerbakan Osama Bin Laden yang merupakan pimpinan dari Taliban. Navy Seal mengerahkan unit terbaiknya, yaitu US Navy Seals Team 6 sehingga menewaskan Osama Bin Laden dalam operasi yang berlangsung di Pakistan tersebut. 7. Sputnas Rusia Pasukan komando yang sudah ada sejak Perang Dunia Kedua ini merupakan bagian dari Angkatan Darat Rusia. Pengalaman tempur dari pasukan ini sudah tidak dilakukan lagi karena sudah malang melintang dalam pertempuran di belahan dunia. Namun pasukan ini baru didengar sepak terjangnya saat melakukan operasi di Afganistan pada tahun 1988. Terima kasih telah menonton!